Jadi saya mendapat laporan lagi bahwa ada pencemaran sungai sehingga banyak ikan-ikan pada mati di Sungai Elo di Pringsurat di sekitar pabrik karmen, pabrik tekstil maaf, di sekitar pabrik tekstil di Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung Yang pabrik ini dulu pernah kita peringatkan karena membuang limbah sembarangan di sungai dan sedang kita uji bagu mutunya dan dulu ternyata memang bagu mutunya melebihi ambang batas yang diizinkan Oleh karena itu kita berikan peringatan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pabrik itu kita berikan waktu 180 hari untuk memperbaiki ipalnya Nah tetapi sekarang belum 180 hari ada laporan lagi dari masyarakat bahwa sungai di situ tercemar di sekitar pabrik sehingga ikan-ikan pada mati Saya sudah minta Dinas Lingkungan Hidup untuk mengambil sampel dari ikan-ikan yang mati untuk diteliti apakah pencemaran sungai kali ini betul ulah dari pabrik tersebut atau bukan Kalau ini ulah dari pabrik tersebut maka jelas-jelas pabrik ini sudah melanggar aturan pabrik ini maka saya akan minta kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk mencari cara Bagaimana memberikan sanksi pada pabrik ini kalau perlu pabrik ini ditutup untuk sementara Kalau memang betul pabrik ini melanggar baku mutu yang diizinkan tetapi kalau tidak ya saya mohon nanti betul-betul dicari penyebabnya apa Sehingga yang membuat sungai ini tercemar membuat ikan-ikan pada mati dan merusak lingkungan Ujilatnya selama 16 hari karena ini di lab provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah